Pernak itu kan ada di dalam pangan, konsumen pangan di Indonesia itu enggak kritis. Dia kritis ketika harga naik. Pragmatisme konsumen untuk supaya pangan itu tetap murah, disitulah jebakan terhadap para peternak sebagai bagian dari rantai produksi pangan, dan itu distribusi pangan ke konsumen. Untuk itu menurut saya yang paling penting adalah soal partisipasi para peternak untuk memastikan sejumlah hal. Satu soal bibit itu bisa didapatkan dengan cara yang mudah, termasuk mudah artinya juga murah, lalu juga segala kebutuhan terkait dengan produksi itu bisa teratasi dengan biaya yang murah, dengan kualitas yang baik. Nah semua itu butuh partisipasi, butuh komitmen dari negara, pemerintah maupun DPR. Untuk itu penting memastikan komunikasi. Satu, yang kedua prinsip, yang ketiga soal informasi dan data. Jadi jangan berasumsi bahwa pemerintah itu pasti memiliki data atau informasi. Teorinya begitu, tapi prakteknya mereka nanti enggak selalu seperti itu. Oleh karena itu teman-teman peternak harus dari awal menyediakan informasi dan data kepada penguasa-penguasa yang baru atau orang-orang baru yang duduk dalam kekuasaan dan menyembuka ruang komunikasi dan menggunakan mekanisme-mekanisme yang resmi dan terbukur. Dan itu semua enggak bisa hanya sekali, harus datang berulang-ulang. Demonstrasi itu cuma salah satu cara, tetapi ada cara-cara lain yang harusnya digunakan. Misalnya, minta Ko Agusman untuk mengeditasi si pemerintah atau si anggota DPR yang baru terkait dengan situasi di lapangan. Prakteknya seperti apa, bukan di atas kertasnya saja. Lalu, Outreach memastikan bahwa portret-portret lapangan itu bisa didatangi, dihinggapi, dipantau, kira sapi, dilihat secara benar-benar kondisi di lapangan itu. Nah, saya merasakan atau saya melihat ada gap yang cukup serius di zaman pemerintahan yang kemarin Jokowi peradaan pertama ini dengan Menteri Pertaniannya. Dia ngotot dengan agendanya, dia ngotot dengan uangnya. Dia hanya menjaga harga pangan supaya tetap murah di konsumen. Di tengah-tengahnya ada peternak, ada sektor produksi yang diabaikan. Nah, harusnya kan si Menteri itu juga menjaga prinsip keadilan terhadap si para peternaknya sendiri itu. Dengan menjadikan bibit, benih yang memang kapasitasnya terjangkau oleh mereka berkualitas bagus. Jadi semuanya sama-sama untung, tapi ini nggak kejadian. Saya salah satunya ada banyak ya, tapi salah satunya yang penting itu agenda-agenda yang penting itu soal keberpihakan pada peternak lokal. Dan oleh karenanya poin yang kedua adalah soal menyediakan material produksi, misalnya bibit, tersedia buat mereka. Dari mulai harganya, aksesnya, dan juga kualitasnya. Yang ketiga, soal jerat hutang. Jadi pinjaman lunak harus disediakan oleh negara, tidak boleh serta-merta dibiarkan kepada swasta, lalu mereka tergadai. Karena di saat bersamaan, peternak-peternak lokal itu harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang dapat keuntungan kebijakan dari pemerintah. Ini semua yang harus diperluas, perbesar. Jadi ukuran-ukuran advokasi awalnya adalah soal-soal tersebut. Dan itu harus disampaikan berulang-ulang kali, disampaikan dengan data dan informasi yang terpah. Menurut saya, mengkonsolidasikan soal biaya atau perencanaan bisnis peternak ini, satu, dia harus berkalang. Patakak saya pikir menjadi penting untuk mengakomodir itu bersama teman-teman akademisi, kalau ada, untuk memastikan data pembanding dari lapangan. Jadi data pembanding dari lapangan itu harus berkala keluar tentang kebutuhan pangannya, kebutuhan kualitasnya seperti apa, rutinitasnya seperti apa, termasuk juga distribusi supply tadi, bantuannya seperti apa. Ini semua harus disampaikan berkala dan harus disampaikan. Disampaikan itu artinya tepat. Saya bicara dengan tataran yang paling teknis, harus klok ke depan orangnya. Ini data pembanding. Saya hanya ingin kasih petunjuk ya, dalam sektor legislasinya. Pertama, lihat lagi kumpulan legislasi terkait dengan peternak, dari yang mulai undang-undang, apa aja sampai keturunan-turunan, peraturan-peraturannya. Dari situ, saya pikir teman-teman sudah jago, tetapi perlu dilihat sekali lagi, dalam konteks hari ini dan ke depan, terkait dengan munculnya undang-undang budidaya yang baru. Itu nanti punya implikasi. Nah, undang-undang budidaya yang baru ini, dia punya kecenderungan-kecenderungan menguntungkan industri yang besar. Karena arah pemerintahan adalah arah pemerintahan yang ingin mengglorifikasikan skala industri yang menengah ke atas, bukan industri yang memperkuat di level masyarakat. Nah, jadi konsep dari yang kita punya selama ini, ada kelemahan. Kelemahan itu akan diperburuk dengan paket peraturan-perundang-undangan yang mungkin akan muncul ke depannya. Dari undang-undang budidaya yang baru itu, kan nanti ada turunan-turunan peraturan-peraturan di bawahnya lagi. Nah, itu juga harus diawasi. Nah, jadi harus ada langkah dari teman-teman untuk melihat lubang-lubang yang pengatasnya bisa negatif pada paket peraturan-perundang-undangan di bidang peternakan yang lama dan juga potensi yang muncul ke depannya. Nah, apakah ini nanti akan mendukung arah rencana bisnis peternak yang ada di masyarakat atau justru dia makin menghilangkan jejak? Sebenarnya kami, Pak Taru, terbuka kalau memang teman-teman peternak bersedia untuk kita bantu ngawal di advokasi legislasi. Jadi kita akan ngecek, skimming bahasanya, kita akan baca itu di paket peraturan-perundang-undangannya itu. Kelemahannya di mana selama ini dengan peraturan yang baru nanti, perundang-undangan yang baru itu, itu nanti akan berkontribusi lagi soal pelemahan. Dan nanti kita akan uji pada si teman-teman peternak ini di Indonesia. Nah, kita nanti bisa akan ke sana. Lalu temuan-temuan itu nanti bisa digunakan untuk disosialisasikan ke teman-teman di bawah, di kalangan peternak. Satu, yang kedua, bisa juga dipakai untuk kita menguji sejumlah peraturan-peraturan tersebut, termasuk juga mencegah munculnya peraturan-peraturan baru yang makin memperburuk atau merugikan peternak. Terima kasih telah menonton!